Siapa yang sampai sekarang belum pernah naik kereta cepat WUSH Jakarta Bandung? Nah, buat kalian yang belum pernah, buruan deh nyoba. Karena KCJB lagi menyediakan program gratis naik kereta WUSH mulai 3 sampai 7 Oktober 2023. Dimana ada 8 perjalanan kereta api setiap harinya, dengan 4 rute yang bisa dipesan. Yaitu Halim Bandung, Halim Tegaluar, Bandung Halim, dan Tegaluar Halim. Caranya gimana? Kalian bisa langsung memesan tiketnya lawat website ayonaik.kcic.co.id Kalian tinggal mengisi kolom rute perjalanan, tanggal perjalanan, dan jumlah penumpang. Dimana setiap NIK-nya hanya bisa digunakan maksimal 2 penumpang. Setelah pendaftaran sukses, kalian akan mendapatkan bukti registrasi email yang berisi kode pemesanan dan kartu identitas untuk melakukan penukaran tiket di loket stasiun pemberangkatan. Perlu kalian perhatikan juga kalau nama penumpang yang sudah didaftarkan sesuai kartu identitas pada saat registrasi itu tidak dapat diganti pada saat penukaran tiket di loket. Selain itu kalian juga harus tiba di stasiun maksimal 60 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta yang telah dipilih. Nah biar gak bosen, kalian juga bisa ikut meramaikan bazar kuliner dan hiburan. Tapi ini khusus di stasiun Halim saja. Oh iya, promo yang bertajuk WUSH Experience Program ini dihadirkan agar masyarakat bisa lebih paham akan integrasi antarmuda yang sudah ada di stasiun kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung resmi dioperasikan setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di stasiun Halim pada 2 Oktober 2023. Kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut dinamai WUSH. Jokowi menyebut WUSH merupakan singkatan dari waktu, hemat, operasi optimal, sistem hebat. Kereta cepat WUSH mampu melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Menurut Jokowi, hal ini menandai adanya modernisasi transportasi masol di Indonesia agar menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi. Terima kasih telah menonton!